Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sekarang kita bahas hal-hal yang mempermudah isar Isar itu pengutamaan kepada yang dicintai Kalau ini sudah tips ya Bagaimana kita men-create diri kita agar mendukung cinta kita Ya tentu saja cinta kepada Allah Yang pertama apa? Mari kita lembutkan jiwa kita Mari membawa membentuk karakter tunduk lembut Penyayang, tidak kejam, tidak bengis Ayo latihan Jadi, watak kita, karakter kita itu bukan harga mati Jadi, jangan menyerah Pak Saya memang orangnya kasar begini Pak Anda bisa lembutkan Ayo latihan, bisa kok Bisa dibentuk Saya memang orangnya ya agak sombong-sombong gini lah Pak Ya enggak, ya latihan lah Latihan tawaduk, pelan-pelan Jadi, dalam rangka apa? Melembutkan jiwa Karena jiwa yang tidak tunduk, tidak tawaduk Untuk isar Isar itu mengutamakan yang lain Kalau kita enggak bisa mengutamakan yang lain Bagaimana kita bisa jatuh cinta Bagaimana kita bisa mencintai dengan benar Karena orang mencintai itu pasti isar Mengutamakan yang dicintai Jadi, orang yang egois Orang yang tidak sabaran Orang yang kasar, tidak penyayang Orang yang kejam Sulit mencintai Karena Untuk bisa mencintai Diperlukan sifat-sifat lawannya semua tadi Maka Marilah Kalau begitu kita Latihan Melembutkan jiwa kita Entah dengan cara apa Mungkin teman-teman punya strategi sendiri-sendiri Untuk Melembutkan jiwa Yang kedua Iman dan yakin Ya ini kalimatnya memang Iman dan yakin Maksudnya apa? Mari kita latih jiwa kita Untuk bisa percaya Jadi Kepercayaan Dasarnya Orang mencintai itu Antara lain Percaya Tidak mungkin Orang mengutamakan Orang lain Kalau sedang cinta Ya mengutamakan Yang dicintai Kalau tidak Didasari Percaya Jadi Saling mencintai itu kan Dasarnya Saling percaya Bahwa engkau Tulus padaku Aku juga Tulus padamu Aku ingin Memberikan yang terbaik Padamu Dan aku yakin Engkau pun akan Memberikan yang terbaik Untukku Maka aku mantep Dalam mencintai Mengutamakan Ya kalau Objek cintanya Allah Tentu saja Ya mari Yakin sepenuhnya Kepada Allah Iman sepenuhnya Kepada Allah Kita itu kan Ya memang Kalau ditanya Periman Yakin Ya Tapi perilaku Kita sering Mencerminkan Orang Yang lupa Atau tidak Terlalu yakin Kepada Allah Buktinya apa Kita sering Misalnya Hidup dalam Ketakutan Yang tidak Perlu Khuatir ini Khuatir itu Seolah-olah Tidak ada Allah saja Kita sering Stres Kita sering Depresi Kita sering Mengeluh Kita tidak Mudah Bersyukur Kita Ini kan Gaya hidup Yang melupakan Allah Seolah-olah Tidak ada Allah Apalagi Yang akademisi Akademisi Kayak kita Kayak saya Ini kan sering Melakukan Kalkulasi Kalkulasi Rasional Hasilnya Sering Pesimis Aduh Nonton Indonesia Ini Kapan Maju Misalnya Kapan Kita sering Mengeluh Terus Ada Rusa Rusa Ayo Ayo Latihan Baik dalam Pikiran Dalam Perilaku Yang Menunjukkan Orang Yang Bertuhan Dan Punya Tuhan Ya Tentu Saja Tuhan Selalu Maha Kuasa Maha Tau Dan Lain Sebagainya Baik Dalam Kata Perbuatan Perilaku Kita Karena Mungkin Di Satu Kesempatan Pernah Saya Sampaikan Kita Itu Sering Tidak Sadar Hadirnya Allah Di Setiap Detik Hidup Kita Allah Itu Sering Hilang Terus Ada Yang Protes Mana Bisa Allah Itu Hilang Iya Kita Sendiri Yang Menghilangkannya Kita Sendiri Yang Tidak Peduli Kehadirannya Kita Hijabnya Allah Itu Ternyata Ya Diri Kita Sendiri Maka Mari Kita Latihan Ya Di Aspek Ini Yakin Kadang-kadang Kita Berdoa Saja Tidak Yakin 100% Jadi Sakit Pun Kita Berdoa Ya Allah Semoga Aku Segera Sembuh Tapi Kita Hitung Sendiri Tapi Kalau Flu Gini Batuk Gini Paling Semingguan Atau Bisa Besok Sembuh Kita Sendiri Begitu Seminggu Beneran Kalkulasi Kita Yang Lebih Main Daripada Doa Kita Jadi Ya Allah Sembuhkanlah Aku Ajilan Segera Tapi Pikiran Kita Tidak Begitu Kita Mengkalkulasi Sendiri Wah Kalau Saryawan Gini Paling Seminggunan Tidak Bisa Langsung Sembuh Ya Sudah Kita Yakin Begitu Ya Begitu Itu Yang Membuat Ucapan Kita Doa Kita Tidak Ampuh Yakin Juga Juga Kecil Bersambungan dengan Para Ulama Para Awliya Itu kan Mereka Keyakinannya Sangat Mantap Sangat Dalam Kepada Allah Nah Yang ketiga Penting Untuk Isar Jiwa Yang Bisa Mengutamakan Yang Dicintai Mengutamakan Orang Lain Adalah Kesabaran Sama Seperti Dua Sifat Sebelumnya Kesabaran Ini Bisa Kita Latih Ayo Latihan Sabar Jadi Latihan Sabar Itu Latihan Menanggung Hal Yang Tidak Enak Atau Latihan Menanggung Istiqomah Mendalankan Kebaikan Itu Sama Sama Butuh Kesabaran Ini Juga Latihan Yo Memang Tidak Ada Kalau Ada Orang Memang Pak Kesabaran Kan Ada Batasnya Yo Tidak Ada Kalau Sabar Itu Kalau Sudah Ketemu Batasnya Berarti Sudah Tidak Sabar Yang Namanya Sabar Itu Sabar Tapi Kan Kita Harus Berjuang Kalau Memang Waktunya Berjuang Berjuang Saja Tidak Tidak Bukan Berarti Sabar Itu Kalau Ada Salah Terus Diep Saja Tidak Begitu Jadi Sabar Hasilnya Apapun Kita Terima Sepahit Apapun Kita Siap Menanggung Kan Itu Namanya Sabar Sabar Jangan Diartikan Males Ya Pak Saya Itu Saya Melir Bahan Sejarah Pak Hari Situasinya Kayak Gini Mau Apa Lagi Saya Sabar Itu Namanya Bukan Sabar Itu Namanya Males Bedakan Sabar Dengan Males Jadi Hari Ini Sering Mis Identifikasi Antara Kesabaran Dan Kemalasan Saya Tak Di rumah Saja Pak Kalau Memang Rezeki Saya Ya Mesti Datang Itu Namanya Males Sabar Itu Saya Sudah Usaha Pak Hasilnya Segini Ya Tidak Apa Saya Terima Saya Menguatkan Diri Untuk Menerima Apapun Yang Terjadi Ini Namanya Sabar Nah Jadi Salah Satu Karakternya Mahabdah Yang Utama Itu Isar Isar Itu Bisa Hidup Kalau Kita Pakai Jiwa Kita Punya Tiga Karakter Yang Pertama Tawaduk Mampu Merendahkan Diri Rendah Hati Yang Kedua Keimanan Kepercayaan Dan Yang Ketiga Kesabaran Para Berisar Ini Penting Untuk Hidup Kita Hari Biar Orang Tidak Egois Jadi Mengutamakan Orang Lain Mengutamakan Yang Kita Cintai Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bis So'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh